Kitab Keluaran, Pasal 35 Peraturan tentang, Sabat Musa mengumpulkan semua orang Israel dan berkata kepada mereka, Aku mengatakan kepadamu yang telah diperintahkan Tuhan untuk kamu lakukan. Ada enam hari untuk bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari istirahat khusus bagimu. Kamu memuliakan Tuhan dengan beristirahat pada hari itu. Siapa yang bekerja pada hari itu harus dibunuh. Bahkan pada hari Sabat, jangan pasang api dimanapun kamu tinggal. Hal yang berhubungan dengan Gemah Suci Musa berkata kepada semua orang Israel, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Kumpulkanlah pemberian khusus bagi Tuhan. Setiap orang di antaramu memutuskan dalam hati yang akan kamu berikan. Dan kemudian bawalah pemberian itu kepada Tuhan. Bawalah emas, perak, dan perunggu, benang biru, ungu, dan merah, dan lenan halus, rambut kambing. Kulit domba jantan yang diwarnai dengan merah, kulit halus, kayu akasia. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan rempah-rempah untuk kemenyan yang harum. Juga bawalah permata krisopras dan perhiasan lainnya untuk efot dan tutup dada. Semua orang yang ahli mengerjakan yang telah diperintahkan Tuhan. Kemah suci, tenda bagian luar, dan penutupnya. Kaitan, kerangka, balok, tonggak, dan alas. Kotak kudus, penyangganya, tutup, dan tira yang menutup tempat kotak itu. Meja dan penyangganya, semua yang ada di atas meja, dan roti khusus di meja. Lampu yang dipakai untuk menerangi, dan semua perlengkapannya. Lampu, termasuk minyak lampu. Mezbah untuk membakar kemenyan dan tonggaknya. Minyak urapan dan kemenyan yang harum. Tira pintu ke kemah suci. Mezbah untuk kurban bakaran dengan jeruji perunggunya. Tonggak, dan semua perlengkapan mezbah. Bejana perunggu, dan alasnya. Tirai sekeliling pelataran, tonggak, dan alasnya. Tirai untuk pintu pelataran. Patok untuk menopang kemah, dan tirai sekeliling pelataran, dengan tali yang mengikat patok. Dan pakaian khusus imam untuk dipakai di tempat kudus. Itulah pakaian khusus untuk imam harum dan anak-anaknya untuk dipakai apabila mereka melayani selaku imam. Persembahan besar dari umat. Kemudian semua orang Israel meninggalkan Musa. Semua orang yang mau memberikan, datang dan membawa pemberian kepada Tuhan. Pemberian itu dipergunakan untuk membangun kemah pertemuan. Segala sesuatu yang ada dalam kemah dan pakaian khusus. Semua laki-laki dan perempuan yang ingin memberikan, membawa perhiasan emas dari segala jenis. Mereka membawa peniti, anting-anting, cincin, dan perhiasan lainnya. Mereka semua memberikan perhiasan emasnya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang memiliki lenan halus dan benang biru, ungu, dan merah, membawanya kepada Tuhan. Siapa saja yang mempunyai rambut kambing atau kulit domba yang diwarnai dengan merah atau kulit halus, membawanya kepada Tuhan. Setiap orang yang mau memberikan perak atau perunggu, membawanya sebagai pemberian kepada Tuhan. Setiap orang yang mempunyai kayu akasia, datang memberikannya kepada Tuhan. Setiap perempuan ahli membuat lenan halus dan benang biru, ungu, dan merah. Dan setiap perempuan ahli yang mau membantu, membuat pakaian dari rambut kambing. Para pemimpin membawa permata krisopras dan permata lainnya. Batu dan permata itu ditaruh pada efot dan tutup dada imam. Umat juga membawa kemenyan dan minyak zaitun yang dipakai untuk dupa, minyak urapan, dan minyak lampu. Semua orang Israel yang mau membantu, membawa pemberian kepada Tuhan. Mereka memberikan pemberian itu karena mereka mau membantu. Pemberian itu dipakai untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan oleh umat. Kemudian Musa berkata kepada orang Israel, Lihatlah, Tuhan telah memilih Bezaleel anak Uri dari suku Yehuda. Uri ialah anak Hur. Tuhan memenuhinya dengan roh Allah. Ia memberikan kepadanya keahlian khusus dan pengetahuan melakukan segala macam pekerjaan. Ia dapat merancang dan melakukan pekerjaan emas, perak, dan perunggu. Ia dapat memahat dan memasang batu dan permata. Ia dapat mengerjakan pekerjaan kayu dalam segala jenis. Tuhan telah memberikan kepada Bezaleel dan Aholiab keahlian mengajar orang. Aholiab ialah anak Ahi Samah dari suku Dan. Tuhan memberikan kepada mereka berdua keahlian khusus melakukan semua macam pekerjaan. Mereka mampu melakukan pekerjaan tukang kayu dan logam. Mereka dapat menenun pakaian dengan corak dari benang biru, ungu, dan merah, dan lenan halus. Dan mereka mampu menenun dengan bahan wool. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.